Membagikan foto-foto menarik di media sosial adalah hal yang wajar di era seperti sekarang, dan pastinya Anda juga sering mengupload foto, entah itu foto senang, sedih, maupun foto-foto lainnya di media sosial, apalagi kalau banyak orang yang memberikan like atau love, pasti akan lebih bersemangat lagi dalam membagikan foto yang lain. Namun yang perlu digarisbawahi, jangan sembarangan mengunggah foto di media sosial, bukan tak mungkin Anda akan terkena masalah yang sebelumnya tak pernah terduga, seperti contohnya kasus yang dialami wanita ini. Ceritanya gini, seorang ibu berhasil membuat kue pascah, dan seperti kebanyakan orang, ia lalu memfoto kemudian menguploadnya di Facebook dan Instagram. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian akun sosmed milik si ibu ini justru ditangguhkan atau suspend gara-gara foto tersebut. Mengapa bisa demikian? Ternyata Facebook dan Instagram menganggap foto yang diupload ibu tadi tidak senonoh. Gambar kue tersebut dianggap menyerupai payudara perempuan sehingga membuat akunnya disuspen. Peristiwa ini tentu saja membingungkan banyak pihak. Pasalnya si ibu juga tidak paham mengapa foto kuenya bisa membuat akunnya di blok. Karena penasaran, sang anak kemudian memfoto kembali kue pascah tersebut dan juga menguploadnya ke Instagram dan Facebook. Menariknya, akun milik si anak tidak ditangguhkan. Hal ini membuktikan bahwa kesalahan terletak pada sudut pandang pengambilan foto. Foto kue milik ibunya diambil dari bagian atas, sementara foto kue milik anaknya diambil dari bagian samping.